Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian semuanya Dimanapun kalian berada Kembali kita semuanya bersama sahabat Sam's Channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita berada pada latihan soal dan pembahasan Soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas Atau ujian akhir semester 2 Pada kelas 5 tema 7 Oleh karena itu apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum Dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya Agar video ini semakin bermanfaat Baik karena semuanya kita mulai pembahasannya dari soal nomor 21 Karena untuk soal nomor 1 hingga nomor 20 Telah kita bahas pada video sebelumnya Oleh karena itu apabila kalian semuanya Pengen tahu dari soal nomor 1 sampai nomor 20 pembahasannya Kalian bisa lihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini Baik kita mulai Saya tata dulu buat catatannya Oke Soal nomor 1 Soal nomor 21 maksudnya Salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam keragaman di negara kita adalah Toleransi Yang dimaksud dengan toleransi adalah Toleransi itu artinya saling menghargai dan menghormati perbedaan Nah itu Karena di negara kita itu Banyak sekali keragaman Baik dari Keragaman agama Keragaman budaya Keragaman adat istiadat Kita harus saling toleransi Yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada Berikutnya soal nomor 22 Salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi keragaman di sekolah adalah Ya anak-anak semuanya ketika kita menghadapi keragaman yang ada di sekolah Kita harus saling tenggang rasa Yakni menghormati Saling menghormati Dan menghargai Perbedaan di sekolah Nah itu Berikutnya Soal nomor 23 Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksmana Tadasi Maida Kata dasar penyusunan adalah Anak-anak semuanya Kata penyusunan itu merupakan kalimat atau kata Dengan kata dasar Susun Karena mendapatkan imbuan Awalan P dan akhiran An Maka menjadi penyusunan Jadi Kata dasar dari penyusunan adalah Susun Berikutnya soal nomor 24 Anak-anak semuanya Kita scroll dulu Titik-titik Toko yang memproklamasikan kemerdekaan Nisa Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah Kira-kira apa anak-anak Iya Siapa Jadi Siapa toko yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Nah Berikutnya soal nomor 25 Anak-anak Contoh benda gas adalah Anak-anak semuanya Ada benda padat Ada benda cair Ada benda gas Tentunya Contoh benda gas ini antara lain Yaitu Udara Asap Nah itu Itu merupakan contoh benda gas Berikutnya Soal nomor 26 Salah satu sumber energi adalah Iya Saya tulis disini adalah Matahari Kenapa kok matahari merupakan sumber energi Karena matahari Itu memberikan cahaya kepada Bumi ini Sehingga Bisa memberikan energi Salah satu contoh energi yang berasal dari matahari adalah Sel tenaga surya Yaitu Sebuah panel Yang memanfaatkan panas matahari menjadi sumber energi listrik Selain itu Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis Jadi sumber energi salah satunya adalah matahari Kemudian nomor 27 Anak-anak Peristiwa 10 November 1945 terjadi di kota Ya di kota Surabaya Kita tahu ini merupakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Dari serangan negara asing Yang waktu itu berusaha untuk merebut kemerdekaan Yang telah diproklamasikan oleh Pahlawan-pahlawan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Berikutnya soal nomor 28 Semboyan bangsa Indonesia adalah Ya ini Semboyan bangsa Indonesia ini berada pada burung Garuda Yang berada di kaki burung Garuda Yang berbunyi Bineka Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda Tapi tetap satu Juwa Ini merupakan simbol negara Atau semboyan bangsa Indonesia Kemudian nomor 29 Salah satu lagu wajib nasional Indonesia Ya ini Lagu wajib nasional Indonesia itu banyak sekali Salah satunya adalah Indonesia Raya Kemudian ada Halo-halo Bandung Kemudian soal nomor 30 Sebutkan salah satu seni tulis Ya Salah satu seni tulis Ini contohnya adalah Kaligrafi Yang mana kaligrafi ini merupakan Seni menulis huruf Arab Dengan berbagai macam khot Yang digunakan Untuk memperindah Tulisan Arab Nah itu Berikutnya anak-anak semuanya Soal nomor 31 Kapan sumpah pemuda diikrarkan Anak-anak semuanya Sumpah pemuda itu Dilakukan Atau diikrarkan Pada tanggal Dilaksanakan Pada tanggal 28 28 Oktober 1928 Kemudian soal nomor 32 Sebutkan sifat-sifat Benda padat Anak-anak semuanya Sekarang kita akan mencoba Menyebutkan Tentang sifat-sifat Benda padat Ada pun sifat-sifat Benda padat Antara lain Bentuk dan besarnya Tetap Bentuk Dan Besarnya Tetap Kemudian Yang kedua Menempati Ruangan Selanjutnya Sifat Benda padat Itu juga Adalah Dapat Dissentu Dan dipegang Tidak seperti Benda gas Jadi Benda padat ini Dapat disentu Dan dipegang Berikutnya Sifat benda padat Antara lain Memiliki Volume Tetap Nah berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal Nomor 33 Buatlah Satu kalimat Tanya dengan Kata Siapa Siapa ini Berarti Mencari Subyek Oleh karena itu Mari kita Lengkapi Predicate Dan objeknya Mari kita lengkapi Misalkan Siapa Yang Membaca Membaca Ini predicate Objeknya Adalah Buku Kita kasih Keterangan Waktu Misalkan Siapa Yang membaca Buku Di Pagi Hari Di rumah Nah ini Contoh Atau Kalimat Yang menggunakan Kata tanya Siapa Berikutnya Soal nomor 34 Anak-anak Sebutkan Tiga Tokoh Pergerakan Indonesia Nah Pergerakan Indonesia ini Merupakan Bangkitnya Pahlawan-pahlawan Nasional Untuk Untuk Memerangi Dari penjajahan Bangsa Asing Tidak hanya Melalui Fisik Tapi juga Melalui Sosial Politik Dan Budaya Seperti itu Ada pun Tokoh Pergerakan Indonesia Salah Satunya Adalah Disini Ibu Kita Kartini Berarti Raden Ajeng Kartini Misalkan Ada Dewi Sartika Kemudian Ada Ahmad Wahid Azim Ada Ki Hajar Dewantoro Nah Ini Salah Satu Atau Contoh Dari Tokoh Pergerakan Indonesia Berikutnya Soal Nomor 35 Sebutkan Tiga Jenis Pola Lantai Anak-anak Semuanya Pola Lantai Ini Digunakan Untuk Tata Menata Ketika Melakukan Tarian Nah Ada pun Pola Lantai Itu Antara Lain Ada Pola Horizontal Ada Pola Vertikal Dan Ada Pola Campuran Maksudnya Ada Pola Diagonal Diagonal Itu Agak Menyamping Dari Samping Kanan Ke Samping Kiri Ini Tiga Jenis Pola Lantai Yang pertama Pola Horizontal Dua Pola Vertikal Kemudian Yang ketiga Pola Diagonal Demikan Tadi Anak-anak Semuanya Pembahasan Soal Soal Nomor 21 Hingga Soal Nomor 35 Pada Mata Pelajaran Pada Mata Ujian Penilaian Akhir Tahun Atau Ujian Kenaikan Kelas Atau Ujian Akhir Semester 2 Kelas 5 Tema 7 Bagian Kedua Oleh Karena Itu Kami Sampaikan Untuk Kalian Semuanya Apabila Ingin Melihat Video Yang Lainnya Kalian Bisa Melihatnya Pada Link Yang Terdapat Di Deskripsi Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Bagi Yang Belum Subscribe Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Terima kasih telah menonton!